Intro Hai Badminton Lovers Jumpa kembali dengan channel Infobolanet Tentunya harapan kami Anda sehat mestinya, amin Tim bulu tangkis junior Indonesia bertolak ke Spanyol pada Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, dini hari tadi Alwi Farhan dan rekan-rekan akan tampil di kejuaraan dunia junior 2022 Manager tim Edi Prayitno mengatakan tim Indonesia semua dalam keadaan fit dan siap meraih hasil maksimal Kejuaraan dunia junior 2022 sendiri akan digelar pada pada 17-22 Oktober Piala Suhan Dinata, Bergu, dan 24-30 Oktober, Perorangan, di kota Santander, Spanyol Tentu saja penerbangan ke Spanyol akan memakan waktu yang panjang Perjalanan tim Indonesia memang cukup panjang karena total harus menghabiskan waktu 25 jam sebelum tiba di Santander dengan 2 kali transit Yaitu di Doha, Qatar, dan Madrid, Spanyol Kendati demikian, para pemain dalam kondisi fisik baik dan siap menjalani penerbangan panjang ke Spanyol Masing-masing pemain juga sudah melakukan tes PCR dengan hasil negatif Tim junior Indonesia malam ini berangkat ke Spanyol Semua dalam kondisi fit, sehat dan siap untuk menjalani perjalanan panjang Ada beberapa atlet junior yang belum mendapatkan booster atau vaksin ketiga Jadi kemarin mereka sudah dites PCR dan puji Tuhan hasilnya semua negatif Papar Edi dalam rilis PBSI Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022 Lebih lanjut, Edi mengatakan persiapan tim junior merah putih sangat bagus Mengingat, mereka telah melakukan pemanasan pada dua turnamen yang dihelat di Yogyakarta pada beberapa waktu lalu Dia pun harap tim bulu tangkis Indonesia bisa meraih prestasi bagus Secara persiapan apalagi ditambah dengan hasil cukup bagus di dua uji coba turnamen di Yogyakarta Menurut saya tim ini sudah siap bertanding, imbuhnya Harapannya tentu meraih prestasi sebaik-baiknya Dan yang terpenting mampu mempertahankan juara Piala Suhan Dinata, sambungnya Sementara andalan tunggal putri, Mutiara Ayupus Pitasari, mengaku akan memanfaatkan perjalanan dengan beristirahat Mutiara sangat termotivasi menatap ajang bergengsi tersebut setelah berhasil meraih kemenangan di Indonesia International Series 2022 Perjalanan nanti, ke Spanyol, saya menyiapkan banyak air putih Harus banyak minum Selain itu, saya mau memanfaatkannya dengan istirahat Secara persiapan sudah bagus Kemarin dua turnamen di Yogyakarta juga hasilnya cukup baik Ini menambah kepercayaan diri saya, Ujar Mutiara Daftar atlet bulu tangkis Indonesia di kejuaraan Dunia Junior 2022 sudah diumumkan oleh PBSI beberapa waktu lalu Sebanyak 20 atlet bulu tangkis akan mengikuti kejuaraan Dunia Junior 2022 atau Piala Suhan Dinata Turnamen bulu tangkis dunia tersebut akan digelar pada Oktober mendatang Nomor beregu akan dipertandingkan pada 17 hingga tanggal 20 Oktober Sedangkan nomor perorangan akan dilaksanakan pada 24 hingga tanggal 30 Oktober Kejuaraan Dunia 2022 akan digelar di Palacio de Deportes de Santander Santander, Spanyol Di turnamen tersebut Indonesia tergabung di Grup A bersama Malaysia, Latvia, dan Swedia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih